Halo everybody, welcome back to my channel Yippee Oke guys, jadi hari ini aku seneng banget Karena beberapa hari yang lalu Aku mendapatkan kiriman surat dari Kantor pos, yaitu Surat dari Google Asense Yang isinya adalah Pin yang dimana bulan lalu Aku sudah merequest pin dari Google Asense dan akhirnya Bulan ini baru nyampe Di rumah aku Nah, sedikit cerita Jadi, aku merequest Pin Google Asense itu Dari tanggal 22 Juli Dan kemarin Nyampe di rumah aku Tanggal 19 Agustus Jadi, gak membutuhkan waktu lama Ya, mungkin sekitar 3 minggu Lebih Si surat dari Google Asensnya itu Udah nyampe ke rumah aku Nah, kalian penasaran gak? Kayak gimana sih surat dari Google Asens Yang selama ini aku nantikan Jadi, suratnya tuh kayak gini guys Taraaa Nah, jadi ini adalah penantian aku Selama beberapa minggu ini Untuk menunggu si surat dari Google Asens Dan bentukannya tuh Seperti ini ya guys Nah, ini Kenapa sih Bagi YouTuber itu Ini penting banget Karena pin ini nanti Bakalan kita masukkan Ke Google Asens kita Untuk memverifikasi alamat Dan nanti kita bisa Mencantumkan nomor rekening kita Untuk kita koneksikan ke Google Asens Supaya biaya dari pendapatan kita di YouTube Bisa langsung masuk ke rekening pribadi kita Nah, langsung aja yuk Aku kasih tau Gimana caranya untuk memasukkan Pin Google Asens ini Ke akun Google Asens kita Tapi sebelum lanjut Seperti biasa Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share video aku Supaya aku lebih smart lagi Buat konten-konten berikutnya Nah, oke guys Jadi Di Google Asensnya ini Udah kayak ada Pembatasnya gitu Ini yang nanti bakalan aku lipat Dan bakalan aku sobek Supaya aku bisa Melihat Berapa pin yang ada di dalamnya Jadi tinggal dilipat gini aja sih guys Kalau misalnya kalian mau gunting juga gak masalah Kalau aku tinggal aku sobek aja Jadi aku lipat-lipat gini dulu Nah Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau pinnya bakalan ikut ke sobek Atau gimana Enggak Karena ini Udah ada itu Udah ada kayak pembatasnya gitu Jadi nanti tinggal disobek aja Oke guys Jadi ini udah aku sobekin Pinggir-pinggirannya Dan aku mau lihat Isinya tuh kayak gimana sih Oh Jadi isinya itu Disini ada 6 digit angka Yang Nanti itu bakal aku masukin Ke Google Asens aku guys Jadi kayak pinku itu tadi Ada 6 digit angka Dan disini teman-teman bisa lihat Ini tuh kayak ada caranya juga Untuk memasukkan pin ke akun Google Asens Oke guys Jadi yang pertama Kalian tinggal buka aja Beranda Asens kalian Kemudian Di bawah saldo Kalian bisa lihat Ada tulisan Verifikasi alamat penagihan Verifikasi alamat penagihan anda Jadi bagi teman-teman Yang udah mendapatkan pin Dari Google Asens Kalian tinggal Klik aja Tulisan yang Verifikasikan Dan selanjutnya Kalian tinggal masukin aja Ke 6 digit pin Yang sudah kalian punya Lalu Di bawah itu Ada tulisan Anda memiliki 3 kesempatan lagi Jadi Untuk memasukkan pin Jangan sampai salah ya guys Karena kita hanya Dikasih Kesempatan sampai 3 kali aja Nah disini Aku udah memasukkan pin Dan Aku tinggal Klik kirim Oke guys Jadi setelah Kita memasukkan pin Yang tadi Tampilannya akan berubah Menjadi seperti ini Tulisan Verifikasi alamat penagihan Anda akan hilang Dan akan kembali Seperti semula Oke next Selanjutnya Kalian tinggal Klik aja Tanda Garis 3 Yang ada di kiri Atas Paling pojok Itu kalian klik Kemudian Akan keluar Tampilan seperti ini Kalian tinggal Klik aja Yang tulisan Pembayaran Lalu disini Kalian tinggal Klik aja Tulisan Tambahkan Metode Pembayaran Dimana Nanti disini Kalian bisa Mencantumkan Nomor rekening Kalian Agar Pendapatan Kalian dari Youtube Bisa langsung Masuk ke Rekening Pribadi Kalian Oke guys Jadi disini Banyak banget Pilihan Banknya Jadi kalian Harus pilih sesuai Bank yang kalian punya Karena aku Menggunakan Bank BCA Maka aku memilih Bank Sentral Asia Lalu Setelah itu Aku tulis Nomor rekening Aku Dan kemudian Aku klik Simpan Next Disini Aku mendapatkan Pemberitahuan Bahwa Google Akan menyetorkan Kurang dari 250 rupiah Ke rekening Bank Anda Dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja Berikutnya Buka Halaman Metode Pembayaran Dan Masukkan Jumlah Setoran Dengan Tepat Kalian Klik Aja Oke Nanti Kalian Akan Dialihkan Ke Beranda Awal Guys Oke Guys Jadi Ini Aku Diarahkan Ke Beranda Pembayaran Dan Disini Ada Tulisan Verifikasi Tertunda Karena Aku Harus Menunggu Kurang Lebih 3 Sampai 5 Hari Kedepan Dikarenakan Ada Nominal Yang Nanti Bakalan Masuk Ke Rekening Aku Di Bawah Sejumlah Rp250 Dan Nanti Nominal Itu Yang Akan Aku Gunakan Untuk Memverifikasi Rekening Bank Aku Yang Ada Di Google Asense Oke Guys Jadi Itu Tadi Cara Tutorial Bagaimana Kita Memasukkan PIN Ke Akun Google Asense Kita Untuk Memverifikasi Alamat Dan Bagaimana Cara Untuk Memasukkan Nomor Rekening Kita Ke Google Asense Supaya Nanti Youtube Langsung Bisa Masuk Ke Rekening Pribadi Kita Oke Guys Cukup Sekian Vlog Aku Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Seperti Biasa Kalau Teman-teman Punya Saran Atau Kritik Boleh Langsung Cus Tulis Di Kolom Komentar Dan See you Next Time Guys Bye Bye